Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam sobat semuanya Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita masih ketemu lagi pada channel ini Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan Ya Allah diberi kesempatan Waktu dan semuanya Sehingga kita masih bisa dengan mudah Tanpa halangan apapun Menikmati waktu-waktu Di malam hari ini Atau mungkin Sekarang lagi nonton di pagi, siang atau sore hari Sehingga kita bisa berbagi Kita bisa bersama-sama belajar Tentang elektronika Baik yang diterapkan di komputer, laptop Maupun perangkat-perangkat elektronika yang lain Baik yang kita bahas kali ini adalah Tentang MOSFET Ini kita bahas karena Ternyata masih banyak sobat-sobat yang masih menanyakan tentang Persamaan MOSFET ya Jadi masih banyak yang menanya tentang Boleh gak MOSFET ini diganti dengan yang ini Boleh gak kita pakai MOSFET ini untuk mengganti MOSFET yang tipenya seperti ini Dan lain sebagainya yang membahas tentang Intinya adalah persamaan MOSFET Biasanya teman-teman suka Ngambil MOSFET dari perangkat yang lain ya Makanya kadang Kita punya tipe yang ini tapi Gak sama modelnya dengan yang MOSFET yang rusak yang kita sedang tangani pada perangkat tertentu Jadi sebetulnya mudah saja sobat semuanya Seperti tadi ada teman kita yang nanya tentang Penggantian MOSFET dengan model IRF 9540 MOSFETnya yang rusak 4905 Bisa gak diganti dengan 9540 Caranya gimana? Sebetulnya kita sudah share di video kita sebelumnya tentang hal ini Cuma kita akan sedikit lebih spesifik ya Jadi MOSFET yang kita akan ganti adalah IRF 4905 Yang pertama kita lakukan adalah Kita harus tahu MOSFET yang akan kita ganti ini IRF 4905 Cari di Google Cari datasheetnya Tinggal ketik saja IRF 9 4905 Spasi Datasheet Maka akan muncul Pilihan datasheet dari MOSFET yang kita sedang cari ini Kita pilih yang ada tulisan PDF ini ya Coba dibuka Langsung download Ini ya datasheetnya Kita sudah dapatkan Jadi IRF 4905 PBF Ini adalah Ini keterangannya Hexvet power MOSFET Ini jenisnya apa P-channel apa N-channel Kita baca saja Ini fitur-fiturnya Keterangannya ada di bawah Deskripsinya ini ada Disini ada keterangan Advance process Teknologi Bawahnya terus Ini temperatur operasinya Fast switch Nah ini ada tertulis P-channel Jadi kalau tentang MOSFET Kita harus tahu channelnya P atau N Dari sini kita sudah tahu bahwa IRF 4905 ini Adalah P-channel MOSFET Kemudian Yang kedua Kalau MOSFET Rating penting yang perlu kita ketahui adalah Tegangan dan Ampere Nah disini sudah ditunjukkan VDSS nya Minus 55V Ini resistansinya Tidak perlu Tidak Tidak perlu kita Bisa kita abaikan Kemudian ketiga ID Ini arusnya Minus 74A 74A Dan 55V Ini kita catat Kemudian kita Cari Kita cari lagi Kita masuk lagi Ke Google Selanjutnya Kita cari Datasheet dari MOSFET Penggantinya MOSFET yang akan kita Pasang Apa tadi IRF9540 IRF9540 Datasheet Cari yang PDF IRF Coba kita buka Jadi Sekali lagi Patokan kita adalah Datasheet Baik ini Datasheet dari IRF9540 Ini MOSFET bukan Ada keterangannya Power MOSFET Kita cari channelnya Apa Fitur Dynamic DVD Rating Dan seterusnya Nah ini ada tulisan P channel Berarti MOSFET yang kita Akan MOSFET pengganti Yang kita punya ini Channelnya sama Sama-sama P channel Kemudian kita cari Tegangan Dan Ampere Disini ada Tabel ini ya Produk SAMRE SAMRE Kita lihat disini VDS Minus 100 VDS Minus 100 Satuannya Volt Kalau tadi Berapa Tadi MOSFET Yang rusak Tadi VDS S nya Minus 55 Volt Kenapa minus Karena P channel P P Kalau N channel Biasanya Tidak ada Catatan Tidak ada Tulisan minus Yang ini 100 Volt Karena MOSFET yang akan Kita ganti Ini rating Tegangannya Di atasnya MOSFET yang rusak Maka ini Tidak masalah Untuk Rating Tegangan Dan ampere Kalau bisa sama Kalau tidak bisa sama Harus di atasnya Jadi Ini aman Tegangan Aman Minus 100 Volt Kemudian kita cari Amperenya Amperenya Berapa Kita cari Dulu Disini Nah Ini ya Ini tadi VDS Drain source voltage 100 Volt Kemudian Amperenya Kayak tadi ya Yang tadi ID Minus 74 Amperenya Kita lihat yang ini ID Nya berapa ID Continuous drain Current Simbol ID ID ini Pada MOSFET Yang 9540 Ini adalah Minus 19 Amperenya Minus 19 Amperenya Bisa Enggak Nah Ini MOSFET Yang rusak ID-nya 74 Amperenya Kita punyanya 19 Amperenya Bisa enggak Tentu enggak bisa Karena Harus di atasnya Kalau enggak sama Jadi karena MOSFET Pengganti Ini Amperenya Di bawahnya Lebih kecil Dari 74 Amper Lebih kecil Dari MOSFET Yang rusak Maka Tentu saja MOSFET Ini Yang IRF 9540 Ini Tidak bisa Digunakan Untuk Mengganti MOSFET IRF 4905 Alasannya apa Amperenya Terlalu kecil Tegangannya Boleh ya Tegangannya Lebih tinggi 100 Vol MOSFET Yang kita akan Ganti Tegangannya Ratingnya Hanya 55 Vol Jadi gitu ya Ketemu Alasannya MOSFET Enggak bisa Dipakai Karena Amperenya Terlalu Terlalu Rendah Jadi caranya Seperti itu MOSFET Apapun Atau Bukan MOSFET Komponen Apapun Selama kita Tahu Model dari Komponen Yang kita Akan cari Itu Kalau kita Mau ganti Dengan model Yang lain Yang model Yang gak Sama Maka Kita harus Tahu Dulu Data sheet Kita tahu Rating Rating Yang diperlukan Oleh Komponen Tersebut Kalau MOSFET Memang Secara Umum Kita Hanya Butuh Voltage Dan Amper Saja Secara Umum Walaupun Pada Kondisi Kondisi Khusus Kita Kadang Perlu Parameter Yang lain Dari MOSFET Tersebut Demikian Semoga Bermanfaat Ini adalah Cara Mencari Persamaan Dari MOSFET Bisa Kita Terapkan Pada Berbagai Perangkat Elektronika Baik Laptop Maupun Non Laptop Bahkan Handphone Ya Trik Ini Cara Ini Bisa Dipakai Juga Untuk Mencari Persamaan Komponen Elektronika Yang lain Terima Kasih Thank you For Watching Ketemu Lagi Di Video Yang Akan Datang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima